Oke, disini kita punya soal request dari teman kita Seorang pedagang memperoleh laba sebesar 7 juta pada bulan kelima kegiatan usahanya Apabila peningkatan laba yang diperoleh oleh pedagang tersebut berpola seperti deret aritmetika Nah deret aritmetika itu kan bedanya sama ya, mempunyai bedanya sama Dan jumlah seluruh laba yang diperoleh selama 7 bulan pertama usahanya adalah sebesar 46 juta 200 ribu Nah hitunglah itu ada 3 ya Oke yang A ya, kakak bacain Basarnya laba yang diperoleh pada bulan pertama artinya awalnya ya atau A Dan peningkatan labanya per bulan artinya itu bedanya ya, dalam deret aritmetika itu bedanya Basarnya laba pada bulan ke-10 kegiatan usahanya Oke berarti basarnya laba itu U ke-10 ya Nah A plus 9 B Dan yang C jumlah seluruh laba yang diperoleh oleh pedagang tersebut sejak awal usahanya sampai dengan 1 tahun kegiatan usahanya Artinya 12 sebulan ya S12 Oke nah sekarang Kita jawab ya sama-sama Nah berarti data yang kita peroleh itu Kan laba sebesar 7 juta pada bulan ke-5 ya Artinya U ke-5 ya U ke-5 U ke-5 itu kan sama juga dengan A plus 4 B Iya kan Nah ini sama juga dengan 7 juta ya Oke Nah ini kan U N ya U N itu kan sama juga dengan A plus N kurang 1 kali B Iya kan Nah 5 kurang 1 4 4 kali B jadi 4 B Paham ya Habis itu kita disini punya S N ya Nah jumlah 7 bulan pertama artinya S7 Nah rumusnya kan N per 2 ya artinya 7 per 2 2 A ya kan Plus N kurang 1 berarti 7 kurang 1 kan 6 6 kali B jadi 6 B Nah ini sama juga dengan 46 juta ya 46 juta 200 ribu Nah Gitu ya Oke Ini artinya ini kan bisa kita sederhanain ya Nah ini menjadi Nah ini menjadi Curhat aja ya Ini jadi A Ini jadi 3 B Gitu kan Nah kali masuk jadi 7 A 7 kali 3 21 B Ya sama juga dengan 46 juta 200 ribu Nah Oke artinya ya Ini bisa kita sederhanain ya Kita bagi 7 7 A Plus ini kita bagi 7 Kan jadi 3 B Ini kita bagi 7 Dapatnya Ini 462 Dibagi 7 kan 66 Nolnya ada 5 Oke jadi 6 juta 600 ribu Nah Disini Kita langsungin aja ya Kita eliminasi ya Langsung Ini ya A plus 4 B Sama juga dengan 7 juta ya Nah ini kalau kita kurangin jadi Min B Min 400 ribu ya Artinya B nya itu 400 ribu Gitu Nah udah dapet B nya Otomatis A nya juga dapet Iya kan Nah A A plus 3 B Otomatis 3 Kali B nya disini kan 400 ribu ya 400 ribu Iya kan Sama juga dengan 6 juta 600 ribu Nah jadi A sama juga dengan Nah ini 3 kelimpat kan 12 ya Jadi 1 juta 200 ya Nah dikurang ini 1 juta 200 ya Paham ya Nah Jadi A nya kita peroleh 5 juta 400 ribu Gitu Ya Oke sehingga Ya Buat Jawaban yang A Yang A Nah Oke jadi Laba yang diperolehnya pada bulan pertama Artinya kan A nya ya Ini A nya ya Laba yang diperoleh pada bulan pertama Ya Artinya A A itu Laba yang diperoleh pada bulan pertamanya 5 juta 400 ribu Dan bedanya Ataupun disini Peningkatan labanya per bulan Ya Ini Kalian Yang rekes soal ya A itu Besar laba yang diperoleh pada bulan pertama Sedangkan B Itu Peningkatan labanya per bulan Ya Nah disini 400 ribu Gitu Ya paham ya Ini Jawaban buat yang A Nah Sekarang kita ke Pertanyaan yang B ya Besarnya laba pada bulan ke 10 Kegiatan usahanya Nah artinya yang ditanya itu U10 Ya Nah U10 ini berapa gitu U10 itu kan sama juga dengan A plus 9 B Iya kan 10 kurang 1 itu 9 Ini kan ada 1 nih 1 tambah 9 jadi 10 gitu ya Itu secara mudahnya A nya disini kan udah ada nih Ya Nah Jadi 5 juta 400 ya Ditambah 9 Dikali B nya disini 400 ribu Gitu Ya Nah Jadi Laba pada bulan ke 10 itu sama juga dengan 5 juta 400 ribu Ditambah 3 juta 600 ribu Gitu Paham ya Nah jadi 9 juta nih jawabannya Nah jadi kesimpulannya Besar laba pada bulan ke 10 itu sebesar 9 juta Nah habis itu Yang C nih ya Nah buat yang C ini yang B Oke Nah yang C ya Jumlah seluruh laba yang diperoleh oleh pedagang tersebut Sejak awal usahanya Nah berarti dari awal banget dari A nih ya Sampai dengan 1 tahun Nah kalau 1 tahun itu kan 12 bulan ya Artinya S12 Itu sama juga dengan rumusnya kan N per 2 N nya disini kan 12 ya Di 12 per 2 ya 2 A Nah 2 kali A A nya disini udah ada 5 juta 400 ya Oke Plus N kurang 1 N nya disini kan 12 ya Jadi 12 kurang 1 ke 11 Kali beda Bedanya ini ya Atau Peningkatan labanya per bulan gitu 400 ribu Oke Jadi ya Nah totalnya ya selama 12 bulan atau setahun itu 6 Dikali Nah ini 10 juta 800 ya kan Tambah Oke 44 4 juta 4 juta 400 ribu ya Oke sehingga S12 sama juga dengan 6 Dikali Nah ini kita Masukin aja ya Oke jadi 15 15 juta 200 ribu Oke kita kalin aja ya 6 kali 2 2 next 1 31 712 0 nya ada 5 Oke sehingga ya Disini kita memperoleh bahwasannya Selama 1 tahun ya Laba yang diperoleh itu sebesar 71 juta 200 ribu gitu ya Oke terima kasih yang Udah bertanya ya Bagi teman kita yang udah bertanya Semoga Pembahasan soal ini Berkah ya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya gengs Bye Oke Ini jawabannya ya Selamat menikmati